Ada blockchain layer 1 yang dulu sangat kuat sekali, bahkan sekarang lebih kuat, tetapi banyak dilupakan oleh orang. Halo semua, selamat datang di channel Pansi Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang satu coin layer 1 yang dulu sangat terkenal sekali, sekarang rebranding, menuju lebih baik, tapi saya rasa belum diapresiasi oleh pasar dengan sangat layak sekali. Oke, kita akan membahas Multiverse X, ataupun nama tokennya EGLD. Mungkin kalian semua pernah mendengar Algorand, inilah coin tersebut, kawan-kawan. Dimana ini merupakan layer 1 yang menggunakan sharding, dimana mimpi Ethereum di awal, tetapi gagal dilaksanakan, dan sekarang Ethereum berpindah menuju roll up centric, ataupun modularity. Coin ini sudah menerapkan yang namanya sharding, kawan-kawan. Teknologi yang diidam-idamkan oleh banyak blockchain. Berikutnya untuk masalah skalabilitas dan juga kecepatan transaksi sangat tinggi sekali, dimana notes-nya banyak sekali, kawan-kawan. 3000 notes termasuk sangat banyak. Berikutnya, cost-nya sangat murah sekali, carbon neutral dan sebagainya. Yang cukup penting bagi saya adalah di sini ada developer royalties. Apa itu? Artinya, developer akan mendapatkan gas fee juga dari smart contract yang mereka buat. Intinya ini merupakan insentif bagi para developer, agar mereka lebih nafsu untuk membangun di Elrond. Sangat baik sekali. Berikutnya, dia juga memiliki 2FA, ataupun Authenticator versi on-chain. Jika kalian ingin withdraw coin dari exchange misalnya, kalian pasti diminta yang namanya 2FA, ataupun Authenticator, kawan-kawan. 6 angka yang biasa akan muncul itu. Nah, Elrond ini juga memiliki fitur tersebut built-in dalam blockchain-nya, dan juga terjadi secara on-chain. Ini sangat menarik sekali. Jadi, menurut saya, blockchain ini memiliki fitur-fitur yang unik. Berikutnya, spesifikasi yang sangat baik sekali. Masalahnya sekarang, hanyalah tinggal seberapa kreatif aplikasi yang dapat dibangun pada Multiverse X, ataupun ELGD ini, kawan-kawan. Oke, kita akan membahas beberapa berita penting yang ada pada EGLD ini, ataupun Multiverse X ini. Pertama, dari TVL sangat tinggi sekali, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa bulan terakhir, kawan-kawan. Memang cukup drop sejak buluran kemarin, tetapi belakangan ini naik lagi, kawan-kawan. Berikutnya, kita lihat di sini, di mana sudah mulai ramai untuk meme coin, dan juga coin-coin dalam ekosistem Multiverse X ini. Ini kemajuan bagi saya, kawan-kawan. Berikutnya, ada berita yang sangat besar sekali terkait Multiverse X ini, di mana dia berintegrasi dengan blockchain-nya Tau. Tidak abal-abal. Ini merupakan integrasi yang nyata, apa yang dia lakukan, di mana dia akan membuat bridge untuk Tau yang pertama, berikutnya liquid staking untuk Tau, dan juga dia akan membuat DeFi di Tau. Jadi, saya rasa Tau memang chain untuk AI, tapi saya rasa karena ini kripto, AI akan dikawinkan dengan ekonomi, ataupun kripto ekonomi. Ada banyak produk DeFi yang dapat dibangun di atas Tau ini, dan Multiverse X ataupun EGLD menjadi chain yang melakukan hal tersebut, kawan-kawan. Liquid staking di Tau berikutnya ada bridge, dan juga DeFi pada Tau. Ini sangat besar sekali bagi saya, kawan-kawan. Silahkan cek. Dan untuk protokolnya adalah Hatom Labs ini, tapi dia tidak memiliki token. Dan jika kita cek, TVL tertinggi di Multiverse X ini sekarang adalah DEX-nya, kawan-kawan. X exchange ini, di mana dia memiliki token, dan menurut saya ini cukup menarik juga. Hatom belum memiliki token. Oke, berikutnya kita lihat di sini, di mana ada banyak sekali DEPS yang akan berluncur di Multiverse X ini. Ada banyak, silahkan cek di sini. Ada landing and borrowing seperti biasa, berikutnya ada gaming, dan sebagainya, dan sebagainya. Berikutnya mereka sangat aktif sekali untuk mengikuti acara blockchain global seperti token 2049 dan sebagainya. Sangat penting sekali bagi saya mengapa? Karena terkadang mereka butuh shielding untuk komunitas kripto, ya kawan-kawan. Ada banyak proyek yang dibangun, ada banyak konferensi yang mereka ingin ikuti. Berikutnya, secara harga juga sekarang saya rasa belum pump secara masif, ya kawan-kawan. Masih cukup under value, ataupun masih cukup di area akumulasinya saja. Tidak ada aktivitas yang signifikan pada harganya. Menarik bagi saya, dan jika kalian ingin leverage exposure kalian kepada MultiverseX ini, coba kalian cek MEX, kawan-kawan, ataupun X-Exchange. Ini merupakan DEX terbesar di MultiverseX. Sekarang banyak digunakan untuk trading micin di MultiverseX, seperti Bober yang tadi kita lihat. Nah, ini market cap masih di 30 juta dolar saja. Harganya mimicking dari MultiverseX dengan sangat persis sekali. Tetapi, ini lebih fantastis, ataupun leverage play bagi saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!